Sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami gangguan pemadaman listrik sejak minggu sore akibat salah satu saluran udara tegangan tinggi milik PLN tersambar petir. PLN diminta segera mengatasi persoalan ini agar pasokan listrik ke masyarakat kembali normal. Pemadaman listrik kembali dialami sebagian masyarakat di wilayah Kalasoteng, termasuk di Banjarmasin. Penyebabnya, salah satu SUTT 150 kV di jalur antara gardu induk rantau dan barikin terindikasi di sambar petir pada minggu sore. Atas pemadaman tersebut, Gubernur Kalasoteng segera melakukan perbaikan dan mengimbau masyarakat untuk bersabar. Paman Birin juga memaklumi protes masyarakat terhadap perusahaan listrik milik negara itu. Namun menurutnya, protes tersebut untuk memacu kinerja PLN agar semakin baik ke depannya. Ya, ada terapunya kalau tidak salah. Segera diatasi. Segera diatasi. Kita minta PLN yang ditempatin. Segera untuk mengantisipasi mengatasinya. Kalau ada kesulitan yang harus dibatkan, kita siap begitu. Padahal dia juga kalau turun-turun, turun. Tentara polisi turun. Biar bumi kawasan ini tetap terang-benderang. Kita harap ini. Pasca sekitar 19 jam padam pada Senin sore, PLN mengklaim sudah melakukan 85 persen pulih. Sisanya sejumlah wilayah terpaksa masih mengalami pemadaman bergilir. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AINews melaporkan.